Atlet sepeda BMX Amelia Nurshiva meraih medali emas Asens Game 2022 di nomor pertandingan motoran 3 pada minggu 1 Oktober 2023, yang menorehkan total 6 poin dari 3 kali catatan waktu motoran. Pada run 1, Amelia mampu mencatatkan waktu 44,65 detik. Lalu pada run 2 mencatatkan 43,290 detik dan run 3 catatannya adalah 43,918 detik. Ia mengungguli wakil Jina Kuaksuan-Suan yang menempati peringkat kedua sekaligus meraih medali perak. Sementara untuk medali perunggu diperoleh wakil Indonesia lainnya, yaitu Jasmine Azahra Setiobudi. Turian api Kamelia itu membuat Indonesia meraih emas keempat pada hari tersebut. Amelia merupakan gadis kelahiran Temanggung 9 Juli 2003. Ia lahir di desa Wanu Tengah, kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Ia diketahui merupakan alumni SMAN Parakan 2018, perempuan yang kini menginjak usia 20 tahun itu mengenal olahraga sepeda BMX sejak kecil. Pada periode 2016-2018, berbagai kejuaraan sepeda BMX lokal di Jawa Tengah diikutinya. Kepiawannya dalam olahraga tersebut terlihat dengan berbagai prestasi yang diraih. Salah satunya adalah ketika menjuarai Kapolres Temanggung Cup 2018. Senderet gelar juara di tingkat daerah membuatnya diberi kesempatan untuk memilih Indonesia dalam ajang profesional pada tahun 2021. 2021, tepatnya pada Piala Dunia BMX 2021 di Sakarya, Turki. Amelia tak menyanyiakan peluang tersebut untuk unjuk gigi dan langsung menembus babak final putaran 8 kategori putri U23 pada debutnya. Kegi melangannya berlanjut dengan menjadi runner-up di kejuaraan BMX tingkat Asia pada tahun 2022. Di tahun yang sama, Amelia juga menjuarai kejuaraan BMX tingkat nasional atau ICF BMX National Championship 2022. Namun performanya tak selalu di atas. Pada tahun 2023, Amelia yang kembali tampil di Piala Dunia BMX dan kejuaraan Asia BMX mengalami penurunan peringkat. Di Piala Dunia BMX 2023, dia hanya mampu berada di posisi ke-28. Sedangkan di kejuaraan Asia BMX, Amelia ada di peringkat ke-9. Terlepas dari hal tersebut, Amelia patut berbangga karena di tahun yang sama, dia menerima penghargaan dari Dewan Olahraga Nasional Kabupaten Temanggung. Selain itu, ia juga baru saja menyumbangkan medali emas Asian Scheme 2022 untuk Indonesia saat pertama kali tampil dalam ajang multi-event ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia